On September 4th, 1944, the allies staged a three-prong airborne landing near the cities of Arnhem, Nijmegen, and Eindhoven. Parasuiters had to gain and hold the bridges over the river. Generasi milenial rasanya cukup beruntung terlahirkan di zaman yang relatif damai. 70 tahun yang lalu, nenek dan kakek kita menjadi saksi langsung bagaimana rasanya berada di tengah-tengah ancaman Perang Dunia Kedua. Perang yang sering disebut sebagai perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Video tadi menggambarkan tentang perjuangan tentara sekutu dalam memberantas pendudukan Nazi Jerman di sekitar kota Eindhoven, Belanda pada tahun 1944. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang pahlawan nasional Indonesia yang pernah membela langsung perjuangan Belanda di Perang Dunia Kedua tersebut? Ya, orang tersebut adalah tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini. Lambertus Mikodemus Palar atau yang dikenal dengan sebutan Babai Palar. Umumnya, LN Palar dikenal karena jasanya yang besar dalam membangun fondasi manuver diplomasi Indonesia. Ia pernah menjadi perwakilan tetap pertama Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950-1953. Tetapi, ternyata tokoh nasional kelahiran Minahasa ini punya pertalian tersendiri termasuk dalam perjuangan melawan Nazi Jerman. Lalu, seperti apa kisahnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online-lain favorit kalian. Link selekapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee, and let's get it started! Ellen Palar lahir pada 5 Juni 1900 di Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya, Palar masuk ke Mulo di Tondano. Setelah lulus, ia melanjutkan ke AMSB di Yogyakarta dan tinggal bersama Samratulangi, Gubernur Pertama Sulawesi. Ketika belajar di AMSB Yogyakarta, Palar mulai tertarik mendalami politik dan nasionalisme. Ia bergabung dengan organisasi pemuda nasionalis bernama Jong Minahasa. Setelah lulus AMS pada tahun 1922, Palar meneruskan ke Teknis Hogeskul T. Bandung, yang sekarang kita kenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Di kampus ini, Palar bertemu dengan Soekarno dan juga mahasiswa nasionalis lainnya. Sempat sakit dan satu tahun tidak masuk kuliah di ITB, Sri Indra Gayatri dalam tulisan Sejarah Pemikiran Indonesia 1945-1966, menyebutkan Palar melanjutkan kuliah di Red Hogeskul T. Batavia, yang kini jadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini, ia dikenalkan pada paham Sosialis Demokrat. Karena hal tersebut, ketika Partai Komunis Indonesia gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1926, Palar merasa harus keluar negeri untuk mencari perlindungan. Palar bersama keluarganya lalu pindah ke Belanda pada tahun 1928. Palar melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam dengan mengambil jurusan Sosiologi dan Ekonomi. Mulai dari sini, pemikiran Palar semakin kiri. Pada tahun 1930, Palar menjadi kader SDAP yang adalah Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Kehidupan Palar mulai terlihat cerah. Ia juga menjadi Direktur Indonesis Persbureau atau Kantor Berita Indonesia yang didirikan di Den Haag, Belanda. Namun, kenyamanan hidup yang ditemukan Palar kembali terganggu oleh munculnya pernyataan perang Nazi Jerman yang menginvasi Belanda pada 1940. Dilansir dari Historia, Palar bersama istrinya yang bernama Johanna Petronella Tholmers, dikabarkan tergabung dalam perlawanan bawah tanah melawan pasukan Nazi Jerman. Keterlibatan ini diapresiasi oleh pihak Belanda. Menurut Austrian Cross dalam tulisannya, much travel diplomat happy in Ottawa setting, jasa Palar pada Belanda membuatnya terpilih menjadi anggota Parlemen Belanda atau Twe de Kamer pada tahun 1945. Di Parlemen, Palar kerap membujuk pemerintah Belanda agar tidak melakukan agresi militer ke Indonesia. Sayangnya, pendapat Palar tidak didengar, bahkan oleh partainya sendiri. Merasa kecewa, Palar kemudian mengundurkan diri dari partai STAP dan Parlemen Belanda. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia yang pada saat itu sedang berjuang mati-matian melawan agresi militer Belanda, mengundang Palar untuk pulang kembali ke tanah air dan membela negeri. Ia lalu dikirim Soekarno untuk menjadi juru bicara di Sidang Dewan Keamanan PBB. Palar membuka kantor perwakilan Indonesia di New York. Mengutip sejarawan George McTurne dan Kahin, kantor yang dibuka Palar adalah yang paling sederhana dari seluruh perwakilan PBB di New York. Meskipun begitu, Palar sukses mendapatkan perhatian dunia, khususnya dari Amerika Serikat. Perjuangan diplomasi Palar berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara anggota PBB ke-60 pada tahun 1950. Palar kemudian dipercaya menjadi penyalur suara Indonesia di New York sampai tahun 1953. Implikasi kerja keras Palar di New York juga tampaknya ikut berkontribusi dalam melahirkan hubungan diplomatis resmi antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Karena memang, pada tahun 1949, Indonesia dan Amerika Serikat membuka sejarah panjang persahabatannya. Bisa dibilang, kedekatan kita dengan Amerika Serikat saat ini juga karena jasa Palar. Tidak berhenti di situ, jasa Palar di PBB kembali dibutuhkan setelah Presiden Soekarno mencabut ke anggotaan Indonesia di PBB pada tahun 1965 terkait konflik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian, pada saat kepemimpinan Soeharto lewat Palar, Indonesia kembali meminta masuk ke anggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Utan. Akhirnya, Indonesia mengakhiri 20 bulan absennya dari PBB. Palar meninggal pada 13 Februari 1981. Karena jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 8 November 2013. Ternyata, tidak hanya Indonesia saja yang menghormati Palar. Kerja keras Palar juga mendapat apresiasi dari perwakilan Belanda untuk PBB, Gisbertus Debus, dalam bukunya yang berjudul Morgan Beachhead Unbroken Panda Duck. Ia menyebut Palar seorang nasionalis Indonesia sejati, tetapi tidak pernah menunjukkan kebencian terhadap Belanda. Di buku yang sama, Gisbertus juga mengutip pernyataan Palar tentang Belanda. Bunyinya, bagaimana mungkin aku membenci sebuah negeri, yang dimana aku pernah menduduki parlemennya, serta juga pernah ku bela saat melawan Nazi sebagai prajurit resistensi. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran besar bagi kita. Jika kita memang tulus berbuat suatu hal, maka musuh kita juga bahkan akan memberikan penghormatan. Apresiasi Belanda terhadap Palar tidak hanya melalui ucapan saja. Belanda juga disebut berencana memberikan nama salah satu jalan di proyek pemukiman Sentrum Eiland, Amsterdam, yang saat ini sedang dibangun dengan nama Palar Strat. Sebagai bukti, penghormatan pada tokoh pergerakan anti-kolonialisme itu. Jadi, kalau kalian sedang jalan-jalan ke Belanda, mungkin bisa mampir ke jalan yang satu ini. Selain itu, kalian juga bisa membuka perbincangan orang-orang Belanda di sana bahwa salah satu pahlawan nasionalis Indonesia juga pernah berjasa dalam mengusir Nazi dari Belanda. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai kiprah Lambertus Nikodemus Palar ini? Berikan pendapatmu! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian penyasaran atau masukkan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Serta kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!